ngehe lu bawa besi tua ngapain lu bawa besi tua anjir senyores senyores welcome back to ben spencer hockey channel ya hari ini kembali lagi pada hari Sabtu berarti gua kembali bertemu lagi dengan gua Melvin dengan KNTL itu dibaca apa bro bacanya apa nih nih Widih gila Gak boleh KNTL nggak boleh sembarangan ya KNTL bacanya fuck boy hahaha enggak ya balik lagi bersama gua Melvin dan Henry ya hari ini kita bakal nge-review mobil yang penting gimana kabar kalian semua yang penting harus stay safe ya semoga kalian pada sehat-sehat semua tidak ada yang terjangkit penyakit sempet sih sehat-sehat kayak gue sama Henry lagi sehat ya kenapa ya panas panas kita lagi di mana nih ya kita lagi di daerah mana nih daerah corum lah oh iya berasa kayak di lagi di puncak ya biasa ya hari ini kita bakal bahas mobil mobil satu mobil legendaris mobil unik mobil jadul ya tua aja lah udah lah legendaris-legendaris mobil jaman-jaman gua sama Henry lagi masih kecil nih baru umur berapa ya masih muda bro masih muda oh iya en berarti masih muda gue juga masih muda tapi en lebih tua dikit dibanding gua berarti dia lebih lebih lahir duluan ya berarti mungkin dia lebih jelasin lebih mantep ya kita hari ini bakal bahas mobil jip Cherokee oke tahun berapa enggak boleh dijelasin cekat tahun berapa ya ha 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 lupa skenario dia jip Cherokee ini gimana ya keren sih menurut gue gagah gitu cowok banget lah ya terus ini juga laki banget maksudnya nggak standar-standar banget mobilnya udah pakai udah pasang nalpot full system terus pengapiannya juga udah dimodifikasi udah ada tambahan fog lamp di depan kaki-kaki pakai aftermarket juga kaki-kaki udah ditinggikan juga mobilnya bannya udah digedein pakai DFG ya ya ukuran 31 soalnya kalau pakai ukuran 31 kaki-kakinya biasa standar nggak bakal bisa masuk dia terlalu deket fender ramahabannya mantep ya kelihatan tinggi tinggi nih mobil udah restore sih ya jatohnya udah bukan orisidil tapi restore-nya restore bagus kayaknya kita punya ya bisa dilihat ya bisa dilihat ini mobil masih kinyis mantep apa ken ini lampu lampu lampunya bukan lampu orinya memang bukan ori lampunya tapi ya biar lebih kelihatan muda aja mobilnya dibikin fresh lah ini fog lampnya dia pakai remote ada udah remote didalem, bumper ini udah pake bumper apa nih gua gatau lah, pokoknya besi lah gua bukan anak Jeep juga sih sebenernya jadi gua ya menurut Henry dan gua ini mobil keren ya menurut gua keren jadi yang seperti yang dibahas-barusan di bahas Henry gua juga maksudnya modifnya proper gitu pas, fit semua ya yang kayak nanggung, kayak alay asal-asal dipasang-pasangin gitu bukan kayak model-model jamet jamet aku mau liat gua kasih liat kesini tau gak lu bukanya dimana? ga tau nih, dimana nih anak Jeep lu, sosokan lu ini gila berat bro ini kapusnya gimana? centelannya ini yang gua bilang nih perapiannya udah diganti pake yang racing dia pake MSD terus kemarin yang terakhir kita baru ganti juga selang power steering selang power steeringnya kemarin copot kemarin kita ganti AC AC nya baru AC nya dingin banget sekarang pake jaket bos terus udah sih sisanya standar ga ada yang liap-apain kebanyakan kaki-kaki ya kalo mobil kayak begini ya soalnya mesinnya juga udah 4000cc udah cukup kalo lu dari diem ke lu gas full bisa ngebuang-ngebuang pantas nih suaranya lu bikin gimana bro? biar garing gitu bro? suaranya dia udah pake full system ya borla dia pake borla itu kalo ga salah satu set itu 18 juta harganya anjir terus dia suspensinya kaki-kaki shocknya pake provender dia ada lift kitnya juga jadi dia lebih tinggi dari standarnya ini bisa diliat tuh di bawah dia pelaknya ini ya gua kurang tau sih nih pelak apa cuman cocok aja di Cherokee bannya 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 anak Jeep semorang udah tau lah ga perlu gua jelasin kita ini nih gua gak tau sih ini apaan apaan pentil kali ya gua juga gak tau apaan pokoknya pemanis aja lah taruh sini untung bukan warna pink pentil ini penting banget ya liat dalem langsung dalem eh dalemnya masih cakep banget bro tuh joknya yang gua demen nih dari Cherokee joknya enak banget bahannya itu jok elektrik ya elektrik ini elektrik elektrik semua kaca udah elektrik semua cuman dia ini aja setirnya masih manual dia naik turunnya eh salah tuh dari manual cuman ya udah oke lah no problem lah untuk mobil zaman dulu juga itu juga udah oke iya terus walaupun setirnya cuma palang tiga yang penting masih ori ya bagus ya setirnya begini standarnya emang begini ya gak pernah ada diganti-ganti terus yang keren apa ya si mobil ini dashboardnya simple banget kotak-kotak doang ya dashboardnya kotak-kotak doang dia wood panel wood panel juga wood panel masih rapi semua terus ada konsol diatasnya kayak konsol lumayan panjang sih buat lampu apa segala macam taruh kacamata taruh kondom bisa taruh hape lah terserah lu lah mau taruh hape kalau tempat penyimpanan ada di tengah buat taruh gelas ada ambresnya juga kita kebelakang deh kalau ini ya kalau buat apa namanya buat duduk gitu ya buat duduk sih kalau di belakang gak terlalu dibilang enak juga enggak lah ya soalnya tegap itu tegak banget dia gak bisa diatur jadi udah patent ayah begini Kondisi joknya masih oke banget semuanya Masih bagus semua, gak ada yang sobek, masih cakep semua Dalam juga ada pake carpet comfort, semuanya atap juga masih bagus, bersih semua Ini lampu juga nyala semua Ini tempat duduknya pokoknya masih mantep dah Gak ada goyang Sampai jumpa Di belakang, ini harusnya ada ban Cuman bannya kita turunin, harusnya bannya ada disini, disamping Ini ada iketannya nih Cuman kemarin ini lagi bawa barang jadi dicopot Dicopot dulu, tapi bannya ada Ini nih, knalpotnya, borla Full system, hape depan Terus dia ada toe hook juga ya ini Betul Buat nyeret-nyeret orang Tarik buat misalkan enek motor Kalo lu mau siksa orang lu pasang tali aja terus lu seret-seret Pake mobil Lagi PSBB begini kan jadi stress Bagasi sih gede ya Neh? Gede lah Ini untuk Gua sih duduk disini tiduran sih mas Yang lucu dia ada ini Apa tuh? Di belakang Jaring Speaker-nya di atas Speaker-nya di atas Dia Semua Cherokee kayak begini ya Bukan dibikin-bikin Emang semuanya begini Jadi ini full masih standar ya Masih bagus Dijamin Kaca film kita pake 3M 3M nya lumayan gelap Hitam Jadi mobilnya hitam Kaca filmnya hitam Keliatannya sangar ya Wow Jadi Buat tabrakin motor di jalan Kejam Kejam banget anjir Kejam banget Kalo Henry mah kejam dia pokoknya Kalo ini kemarin kita dapet Lampunya mulus sebenernya Ya cuman Ya Lagi di jalan Ada Ditabrak sama motor Motornya kabur Kita mau gimana nih Henry lagi kebelet Kebelet Kemarin nyetirnya gak fokus Iya Lagi jelametan Bukan gua yang bawa Jadi Ya begitulah Begini nih jadinya Lagi pesen sih Tapi belum dateng luar ini Ya res Pokoknya semua ini Mobil bagus Ya Kondisi bagus Bisa dilihat juga dari Bodi-bodinya semuanya juga Masih bagus Rapi Pakaian enak Tidak ada PR Ya Bener-bener semua udah kita maintain Semua udah kita bersihin Bersihin Semua udah kita rapiin semua Ya bener-bener Oke ini kemarin kita dapet Mobil ada yang kurang-kurang Juga Sebenernya kita pake-pake dulu mobilnya Kita tes lah Kita tes Ada yang rusak apa Kayak kemarin tiba-tiba Selang Porsche Porsche steering itu Copot Ya udah kita gantiin baru Itu namanya bertanggung jawab Oke Biar kita juga tau maksudnya Kekurangannya ada dimana Plus minus nih mobil apa Jadi kita bisa tau Jadi kita bisa juga Jelasin seperti hari ini Intinya ini mobil Udah kita beresin semua Bener Udah gak perlu takut Tidak bekas banjir Tidak bekas tabrakan Tidak pernah turun mesin Tidak pernah keguling Mobil aman Ya terus Kita bisa mau bahas apa lagi En Atep 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 Biasa Atep standard Biasa Jadi bawaan mobil Ini bawaan semua Bawaan mobil ini gak ada di apa-apa Ini mobil sih Warnanya full hitam-hitam semua ya Emang temanya hitam-hitam semua Jadi Full black Sengaja kita gak beningin juga kacanya Tadinya kita mau beningin sih Tapi pikir-pikir Kayaknya lebih bagus hitam-hitam semua Lebih sangar lah Keliatan elegan Jadi lebih cakep juga Tapi selama gue pake ini mobil di jalan Lumayan sih Banyak orang yang ngeliat ya Lumayan masih diliatin sama orang Ada yang nge-video gak ya Kayak kemain kita nge-video orang gitu Cuman Kan ini kacanya gelap Jadi gue gak ngeliatin kanan-kiri Kalo ada cewek yang lewat? Tetep liat Tetep liat Lu yang ngeliat atau dia yang ngeliat? Atau barengan? Gak tentu Barengan? Kalo di kota barengan? Kalo cewek cakep banget mungkin gak ngeliat Gak ngeliat ya Dia gak tau nih mobil apa nih Mobil tua ya anj** Dikirin mobil preman jamret Jaman dulu ya Gue juga Gak semua cewek kali ya Tau mobil beginian ya Mungkin kalo cewek emang Bener-bener temen otomotif Temen jeep baru ngerti Baru ngerti Kalo paling dikira Ngehe lu bawa besi tua Ngapain lu bawa mobil Bawa besi tua Mokok gak nih? Takutnya kan pasti Perpikirin begitu Bener Padahal dia gak tau ini Klasik seninya Semuanya perawatannya juga berapa Dia gak ada yang tau ya Ya kalo misalkan Kalian gak ngerti Mobil banget Ya ngeliat mobil ini Mungkin biasa aja Cuma kalo untuk kalian Yang pencinta mobil Mungkin Kalian ngeliat mobil ini Mobil unik Klasik Karena kalo Baliknya kayak cewek Kayak cewek dia cuma taunya skin care Skin carean doang gitu Ibaratnya Ya udah Dia gak bakal tau ini mobil apa gitu Dikirin mobilnya mobil jadul intinya Mobil gede mobil jadul udah Off road kalo gak Mentok mentok Udah paling begitu Tapi bagi sebagian orang yang laki banget Ya Itu ngeliat mobil ini Itu udah kayak ngeliat cewek Bo banget tuh fin Bo banget lah Gila Terus balik lagi Mobil ini Kita memang tidak jual Cuma kalo misalnya ada penawaran yang menarik Kita jual Betul Ya jadi Tidak bisa ditawar afgan Jadi kita gak buka harga ya Jadi Kalo misalnya harganya menurut kita cocok Yaudah kita jual Cuma kalo misalnya harganya Menurut kita belum cocok Yaudah emang Ini main mobil Mobil mainan kita gitu Betul Jadi Yang penasaran Bisa Contact Melvin Bisa contact gue Bisa contact Ben juga Sama aja semuanya Oke Hari ini penutupan dibawah Henry Henry yang ditutupin Jadi semuanya Gimana ya Gue lupa Hahaha Oke Pokoknya ini mobil Kita Kalo ada yang mau nanya Ada yang ingat Boleh hubungin gue Atau Henry Atau Ben aja Karena kita satu tim euros Nah lalu Inti mobil Tidak pernah apa yang tadi gue jelasin Itu semua Kita ngomong apa adanya Ya Juga ini hanya sebatas review Kalo misalkan ada salah kata Atau Memasukkan boleh dimasukin lagi Ya Karena kita hanya sebatas review Gue dan Henry aja Maksudnya kita juga bukan expert Betul Yang tau segala hal Jadi tolong dimaklumi Kita tau apa yang kita tau aja Jadi Kita cuman Kasih tau kalian apa yang kita tau Ya betul Ya Jadi Jangan lupa di subscribe Kalo misalkan Kalian udah menonton video ini Atau video kita yang sebelum-sebelumnya Tentang pembahasan mobil Jangan lupa di subscribe Ben Spencer Hockey Channel Ya Itu jangan lupa Lalu kalo misalkan Udah di subscribe Thank you Ya Arigato Thank you Jangan lupa di tonton terus Ya video-video kita selanjutnya Gue sama Henry Pamit untuk izin Cabut Tunggu kita di video selanjutnya Oke Thank you Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax